Mahkamah Agung atau MA mengeluarkan Surat Edaran MA atau SEMA nomor 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam SEMA ini, hakim dilarang untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Dalam SEMA ini disebutkan perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini sesuai pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Poin 2 menyebutkan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Sebagai informasi, hakim tunggal PN Jakarta Pusat, Gintang AL, mengabulkan permohonan pasangan suami-istri beda agama, JEA dan SW. JEA dan SW terkendala saat hendak mendaftarkan pernikahan mereka ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disduk Capil, sebab JEA beragama Kristen, sedangkan SW beragama Islam. Keduanya pun mengajukan permohonan ke PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 155-PDT.P-2023-PNJKT.PST yang didaftarkan pada 5 April 2023. Dalam putusannya, hakim memberi izin kepada pasangan beda agama itu untuk mendaftarkan pernikahan mereka ke Disduk Capil. Pejabat Humas PN Jakarta Pusat, Zulkifli Adjo, mengatakan pasangan suami-istri beda agama itu mendaftarkan permohonannya ke PN Jakarta Pusat agar pernikahannya bisa tercatat di Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil. Zulkifli mengatakan penetapan seperti ini bukan hal yang baru, sebab telah dilakukan penetapan serupa di pengadilan lain di Indonesia. Hal itu lantaran sebelumnya Mahkamah Agung atau MA juga telah memutuskan putusan MA nomor 1400K garis miring PDT garis miring 1986.